Jin Hua, hasil timnas Kyrgyzstan U24 vs timnas Korea Utara U24 di Asian Games 2023 sudah diketahui. Pertandingan yang berlangsung di Zhejiang Normal University Stadium, Kamis 21 September 2023, malam WIB, itu berakhir 1-0 untuk kemenangan Cholima. Hasil ini membuat timnas Korea Utara U24 mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023. Mereka saat ini mengumpulkan 6 poin dari 2 laga yang telah digelar. Timnas Korea Utara U24 cukup mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal ketimbang Kyrgyzstan U24. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan pasukan Sin Yong Nam Kendati tidak ada yang berbuah gol hingga menit ke-15. Sampai pada akhirnya, timnas Korea Utara U24 sukses membuka keran golnya di menit ke-20. Adalah Kim Kuk Jin yang sukses menjebol gawam Kyrgyzstan sekaligus membawa negaranya unggul 1-0. Setelah itu, timnas Kyrgyzstan U24 mencoba untuk merespons gol tersebut. Akan tetapi, mereka cukup kesulitan untuk mendobrak solidnya lini pertahanan yang dimiliki Korea Utara U24. Malahan justru skuad Colima julukan timnas Korea Utara U24 yang tetap menguasai pertandingan. Timnas Korea Utara U24 beberapa kali kembali mengancam gawam Kyrgyzstan U24. Namun hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, skor tidak bertambah. Terima kasih telah menonton!